Ada nggak diantara kamu yang punya impian traveling keliling dunia, menjelajahi alam bebas dan bisa berenang di perairan yang jernih banget? Di dunia ini, masih bisa kamu temukan beberapa destinasi liburan yang memiliki pantai dan dana eksotis dengan air paling jernih. Karena kejernihan airnya, tak hanya pemandangan di atas air yang bisa kamu nikmati, tapi juga di bawahnya, dan semua tampak transparan. Berikut ini, tim Epic Vice akan menunjukkan 7 tempat dengan air terjernih di dunia. Sabah, Malaysia Kota ini terletak di Pulau Kalimantan bagian utara dan dipenuhi oleh terumbu karang. Sabah memiliki pantai-pantai dengan pemandangan yang indah di sepanjang pesisirnya, yang memberikan suasana tenang. Apalagi, pantai tersebut memiliki air jernih kebiruan yang dihiasi biota laut yang beraneka ragam. Karena kejernihan dan keindahan bawah lautnya, pantai-pantai di Sabah menjadi surganya para penyelam di dunia. Pupu Spring Selandia Baru Seperti yang kita ketahui, keindahan alam Selandia Baru sudah tidak diragukan lagi. Pupu Spring menawarkan salah satu keindahan lewat mata air tawar terbesar di Australia dan paling jernih di seluruh dunia. Pupu Spring memiliki bentuk cekungan yang digenangi air jernih yang terletak di negara bagian Pulau Selatan. Bagi penduduk asli pulau ini, yaitu suku Maori, mata air ini tidak hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga memiliki daya magis untuk penyembuhan. Kognisi Jerman Banyak orang yang menganggap danau alami ini penuh misteri. Hal itulah yang semakin mengundang penasaran orang-orang yang ingin mengunjunginya. Danau Kognisi merupakan danau populer karena kejernihan airnya yang terletak di bawah kaki Gunung Wetzmann, Jerman. Danau ini dikelilingi oleh tebing batu menyulang tinggi, air jernih berwarna hijau sehingga menjadi salah satu pemandangan paling cantik di Jerman. Uniknya, suhu di Danau Kognisi tetap dingin walaupun di musim panas lho. Danau Krater, Amerika Serikat Danau Krater adalah sebuah danau yang terletak di pegunungan Casket, Oregon, Amerika. Danau Krater adalah danau terdalam di Amerika dan airnya berwarna sangat biru. Lebih biru dari biru. Karena tidak ada air sungai yang masuk dan keluar, maka danau ini bebas polusi dan airnya bisa dibilang sebagai danau dengan air paling murni di Amerika. Air di danau ini sangat jernih. Sebuah alat ukur kejernihan sederhana bisa terlihat dari atas air sampai kedalaman 41 meter. Karena tidak ada ikan dan binatang air yang hidup di danau ini, maka pada akhir tahun 1888 sampai 1941 ditanami ikan trout dan salmon. Danau Tahu, Amerika Serikat Danau ini adalah danau kedua terdalam di Amerika. Luasnya mencapai 665 km persegi dan terletak di antara dua negara bagian yaitu California dan Nevada. Danau ini juga merupakan salah satu danau tertua di dunia. Keberadaannya diperkirakan sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu. Sepanjang tahun, danau ini menjadi tempat yang menarik dan selalu dibanjiri para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Mereka tak hanya ingin menikmati sensasi musim panas danau Tahu, namun juga telah terpikat pada musim dinginnya. Selain itu, kadar air di danau ini merupakan salah satu yang termurni di dunia. Dengan kadar kemurnian 99,994 persen. Danau Jeni, Amerika Serikat Danau Jeni terletak di Taman Nasional Grand Titan, Yoming, Amerika Serikat. Danau ini terbentuk sekitar 12.000 tahun yang lalu oleh gletser yang mendorong puing-puing batu yang diukir Cascade Canyon. Selain berenang dan menikmati pemandangan di atas perahu, di sini kamu juga bisa hiking, bahkan juga mendaki puncak Teton Range. Nama dari danau ini diambil dari nama seorang wanita Indian Sosun bernama Jeni, yang meninggal karena smallpox pada tahun 1876. Blue Lake, Selandia Baru Perairan yang biru cerah. Saking bersih dan jernihnya air di sana, Blue Lake di Selandia Baru disebut sebagai danau paling jernih di dunia. Blue Lake adalah sebuah danau kecil di Taman Nasional Nelson Lakes, dekat dengan pegunungan Alpen di selatan Selandia Baru. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, kejernian danau ini bisa dilihat dari jarak pandang hingga 80 meter. Warna biru keungguan ini merupakan warna yang hanya bisa dilihat di perairan yang benar-benar jernih. Sebenarnya, Blue Lake merupakan daerah pertemuan dua danau gletser. Kemungkinan inilah yang membuat danau ini memiliki air paling jernih. Terima kasih telah menonton!